Untuk kamu yang berzodiak aquarius Selamat datang di channel ini Semoga kamu sehat dan tentunya kamu selalu bahagia Dan ini readingannya umum Bisa saja resonate ke kamu atau hanya beberapa saja dari kamu ya Oke untuk kamu umum Kamu akan bisa menjalankan kehidupan kamu ya Sesuai dengan tempo yang sudah kamu buat Dan akan tetap menikmati kebersamaan di rumah Bersama keluarga atau pasangan kamu tentunya Ini semua adalah keseimbangan yang harus dipertahankan ya Dalam hidup kamu Sebab jika diri kamu itu hanya condong pada satu aspek Ya dan mengabaikan yang lain Justru kamu bisa kehilangan banyak hal dalam hidup kamu ya Jadi melakukan olahraga ringan setiap harinya Akan memberikanmu kesehatan yang lebih berkualitas tentunya Dan pola makan yang baik akan meningkatkan daya tahan tubuh kamu ya Asmara untuk kamu yang single Jika ingin menjalani hubungan yang serius Maka kamu harus bisa ya meyakinkan diri kamu terlebih dahulu Jangan sampai hubungan yang dibangun rapuh Karena kamu merasa ragu Dan memiliki banyak kekhawatiran disini Tak masalah juga ya Jika kamu butuh lebih banyak waktu Untuk bisa lebih banyak berpikir Karena lebih baik membangun hubungan itu Saat sudah siap ya Daripada kamu terburu-buru Karena memaksakan perasaan Dan untuk kamu yang berpasangan Kamu harus tetap berhati-hati dalam menjalani hubungan kamu ya Karena urusan pekerjaan atau keluarga Mungkin sangat rawan menimbulkan konflik di antara kalian Kamu harus bisa menyeimbangkan semuanya dengan baik Dan urusan pribadi atau cinta Walaupun terasa sulit Tetapi itu harus kamu usahakan Karena sangat penting untuk mengomunikasikan semua kebutuhan kamu Pada pasangan kamu seperti itu ya Karena mungkin pasangan kamu itu adalah orang yang terdekat bagi kamu Itu akan sangat membantu kamu untuk menyatukan semuanya ya Dan untuk karir kamu disini Jangan sampai hal-hal kecil yang tidak kamu persiapkan dengan baik Dalam pekerjaan Itu akan merugikan posisi kamu disini Kamu harus tetap bisa maksimal dalam berbagai keadaan Walaupun kamu memang tujuannya Tujuan pribadi kamu itu adalah karir ya Tapi jangan sampai itu membuat fokus kamu terpecah Dan menjalani bisnis dengan teman sendiri Memang ada banyak kelebihannya tentunya ya Namun kamu juga harus bisa menjaga agar tetap profesional Biasanya masalah internal dalam bisnis Lebih susah untuk diselesaikan Jadi jangan sampai terjebak dengan kondisi yang akan merugikan kamu nantinya Dan untuk keuangan kamu Gunakanlah dana darurat kamu ya Saat dibutuhkan saja Dan jangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya Jadi mulailah untuk belajar mendisiplinkan diri dalam masalah keuangan ya Karena kamu tidak perlu memikirkan keuangan kamu di bulan ini ya Karena keuangan kamu itu memang cukup stabil Oke sampai disini Semoga video ini bermanfaat bagi kamu Terima kasih telah menonton!